Jika kamu ingin menjadi seorang content creator atau mulai jualan online, ada satu hal yang wajib kamu tahu, namanya adalah niche. Apa itu sebenarnya niche? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar sebenarnya apa itu niche dan bagaimana cara menentukannya. Dan ini adalah sebenarnya krusial banget. Ini poin yang sangat krusial, penting banget, dan fundamental banget, teman-teman. Khususnya kamu yang ingin mulai jadi content creator ataupun jualan online. Apa itu sebenarnya niche? Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk layar laptop saya, teman-teman. Nah, niche sebenarnya, kalau saya kutip ya dari Wikipedia, itu curuk pasar, teman-teman. Jadi, banyak orang itu juga mengenalnya ya dengan isilah kayak sebutan ya. Niche itu sebagai topik ya, atau target pasar tertentu yang kamu ingin tuju. Dan pertanyaannya adalah, kenapa saya itu harus mengetahui niche saya? Karena, teman-teman, yang pertama, lebih mudah dikenal. Jadi, contoh, kalau saya bilang ya, siapa influencer yang bahas makanan yang kamu suka gitu kan? Sebutkan tiga influencer nih, yang bahas makanan ya. Atau sebutkan tiga influencer mukbang di Indonesia ya. Jadi, makan banyak gitu kan. Mungkin kamu ada beberapa nama yang keluar di benak kamu. Nah, itulah niche. Jadi, kenapa dia bisa lebih gampang dikenal sama benak kamu? Karena dia punya niche. Oke, kedua, lebih mudah menghasilkan cuan. Jadi, kalau kamu lihat misalkan nih, contoh ya, kamu bahas seputar niche parenting gitu kan. Jadi, kamu bahas tentang gimana sih caranya anak itu biar nggak ketergantungan HP. Nah, tentunya saat kamu membahas topik-topik seputar parenting, target pasar kamu, followers kamu, itu kan ya orang-orang yang punya anak kan. Jadi, lebih mudah untuk kita menjual sesuatu ke orang yang spesifik dibandingkan menjual sesuatu kepada orang banyak, teman-teman. Jadi, itulah kenapa niche penting karena memudahkan kamu untuk menyari atau memfilter target pasar tertentu ya. Tiga, lebih memudahkan kamu untuk membangun fans yang loyal. Jadi, bayangkan teman-teman ya, jadi kalau misalkan kamu hari ini bahas fashion, besok bahas makanan, besok bahas otomotif, itu kan fans kamu bingung. Kenapa? Karena orang yang suka otomotif belum tentu suka fashion loh. Itu kan dua-dua kubu yang berbeda kan. Jadi, saat kamu punya niche, itu lebih gampang kamu mudah membangun fans yang loyal. Bagi contoh, kalau misalkan kamu main Instagram di sini, kamu main sosial media, dan kalau misalkan saya sebut siapa Instagram expert yang kamu kenal, ya di benak kamu ada beberapa nama kan. Yang salah satu namanya mungkin adalah Abai Niko Julius. Kenapa? Karena beliau banyak membahas tentang topik-topik Instagram. Jadi, inilah kenapa pentingnya untuk kamu di sini mulai menentukan niche. Walaupun kamu di sini bukan jadi content creator, kamu yang jualan pun, kamu wajib punya niche yang spesifik. Jangan gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu kayak semua dibahas ya. Nah, contoh lagi teman-teman. Kalau misalkan ya, saya bahas ya, apa bisnis online misalkan. Kalau kamu lihat, di sini sudah banyak sekali teman-teman akun yang membahas tentang jualan online atau digital marketing. Jadi, kalau misalkan kamu ingin bersaing teman-teman, itu susah. Tidak berat. Kenapa? Karena pemainnya sudah cukup banyak ya. Kalau kita lihat, oh, nih. Kalau kita serta saja ya di Instagram, kata kunci bisnis online itu banyak banget teman-teman. Tentu kalau misalkan teman-teman ingin bersaing ya, cukup berat. Maka dari itu, teman-teman di sini bisa ambil yang lebih kecil. Contohnya apa? Mikro niche. Mikro niche itu kalau misalkan ya, kita kan niche-nya kan digital marketing ya. Kalau tadi kan Instagram ya, bisnis online itu kan digital marketing ya. Nah, digital marketing itu punya banyak mikro niche teman-teman. Sebagai contoh, social media marketing. Jadi, kita yang bahas TikTok, bahas Instagram, bahas Twitter, ya itu termasuk social media marketing. Email marketing, contohnya. Orang-orang yang mengirim email, gimana caranya mengoptimalkan prospek kita di email, itu email marketing. P-writing, misalkan. Gimana caranya membuat tulisan yang persuasif, SEO. SEO itu gimana caranya? Gampangnya ya. Sales engine optimization. Optimization. Jadi, gimana caranya pitch kamu, artikel kamu bisa paling atas. Terus ada yang namanya advertising. Jadi, inilah mikro niche teman-teman. Jadi, kalau misalkan nih, teman-teman udah menentukan niche, dan teman-teman lihat yang main di niche itu banyak, kamu bisa ambil mikro niche-nya. Jadi, yang lebih kecil. Contoh. Nah, ini misalkan. Tadi kan digital marketing ya. Digital marketing kan banyak tuh yang main tuh bisnis online. Kita ambil yang lebih kecil, social media marketing. Nah, social media marketing salah satunya apa? Instagram. Instagram kan masih ada banyak. Instagram advertising. Apalagi Instagram ternak akun mungkin ya. Apalagi Instagram follow-unfollow mungkin ya. Nah, di sini beliau bahas Instagram organik. Jadi, gimana caranya kamu mengoptimalkan Instagram kamu secara organik. Tanpa iklan, tanpa perlu cara yang aneh-aneh. Oke. Itu mikro niche. Jadi, kamu ambil yang lebih kecil. Tujuannya apa? Yang tadi lebih mudah dikenal, lebih mudah menghasilkan cuan, dan lebih mudah membangun fast yang loyal. Ya. Contoh lain misalkan. Kalau teman-teman tadi berpikir bahwa, Mas, itu kan edukasi, Mas. Kalau misalkan produk fisik gimana? Kayak fashion misalkan. Fashion pun kamu juga bisa ambil yang lebih spesifik. Kenapa? Karena orang yang bahas fashion banyak kan. Nah, di TikTok tuh. Kalau saya bilang nih, siapa influencer TikTok yang bahas fashion? Yang kamu kenal? Mungkin kamu akan beberapa, muncul beberapa nama ya. Kalau saya, misalkan muncul kayak Tamarada, atau Bobojo. Itu kan fashion kan. Tapi, kalau kamu perhatikan, itu sebenarnya mereka sangat spesifik, teman-teman, dalam bahas fashion. Ya. Contohnya, misalkan ya. Kalau kita ngomong fashion, fashion itu terlalu luas, kamu bisa ambil yang lebih kecil. Contohnya, fashion khusus untuk anak kantor. Itu kan beda ya. Atau fashion khusus untuk anak kuliah. Itu kan beda. Lebih spesifik. Jadi, kamu nggak bahas fashion secara keseluruhan, tapi kamu bahas fashion yang lebih spesifik. Atau contoh lagi, ini, fashion khusus untuk anak wibu. Contohnya kayak gitu ya. Itu kan lebih spesifik kan. Karena fashion-nya kan beda. Cara kita menatanya juga beda. Dan tentu marketnya juga beda. Karena market yang, apa, anak wibu mungkin itu, belum tentu juga orang ngantor kan. Jadi, beda market, beda needs, pasti beda fans, teman-teman. Dan beda cara monetisasinya. Mungkin kalau wibu nanti, followers kamu udah banyak, kamu bisa jualan, apa misalkan, peralatan-peralatan yang berhubungan tenang itu. Kalau ngantor, misalkan kamu bisa jualan barang-barang lain ya. Jadi, beda needs, teman-teman. Ingat, teman-teman. Niche itu sangat krusial banget. Dan saat kamu punya needs yang spesifik, itu memudahkan kamu untuk monetisasinya. Nah, kalau misalkan teman-teman sampai video ini, tanya, needs apa sih mas yang cocok untuk saya? Saya belum tahu nih. Saya belum menentukannya. Jawabannya adalah, kamu bisa mulai dari tiga hal ini. Pertama, kamu suka apa? Itu kamu harus tahu dulu. Jadi, pindarilah teman-teman membuat needs yang nggak sesuai dengan apa yang kamu suka. Mulailah dari apa yang kamu suka. Kenapa? Saat kamu memulai dari apa yang kamu suka, itu lebih mudah untuk kamu lebih long last ya. Jadi, lebih konsisten untuk membuat konten atau yang berhubungan tentang needs come. Dua, kamu punya pengalaman di mana? Jadi, ya, selama ini ya, saya nggak tahu ya, kamu pasti kan punya aktivitas tertentu ya. Tidak itu kerja, tidak itu kuliah. Nah, di sana kan kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru kan. Dan di sana kamu bisa mulai menjadikan, itu jadi pilihan needs come. Tiga, tujuan kamu apa? Contoh ya, kalau misalkan saya kasih contoh agar kamu lebih kebayang. Misalkan saya, apa yang saya suka, saya suka dengan dunia marketing atau pemasaran. Nah, karena copywriting sering dipakai untuk hal yang berhubungan komersial, maka saya memutuskan untuk mendalami di sini. Ya, pengalaman di mana? Kebetulan saya udah praktik menulis copy ya, sejak 2013, walaupun ya nggak mendalami. Cuma ya, saya kulit-kulitnya lah ya, udah paham, nggak udah praktik juga. Tiga, tujuan saya apa? Tujuan saya, karena saya lebih berbagi dan tujuannya untuk membantu agar lebih banyak lagi pebiasis online yang bisa menulis copy. Jadi ini yang kamu harus tahu dulu. Jadi mulai teman-teman, setelah kamu nonton video ini, segera petakan teman-teman apa yang kamu suka, kamu punya pengalaman Dina, dan tujuan kamu apa. Saat kamu udah mengetahui ini, ini nanti akan memudahkan kamu dalam buat konten, dalam jualan, dalam bangun bisnis, atau apapun itu. Karena ini sangat krusial. Jadi kalau kamu sudah petakan, kamu bisa tersertakan di kolom komentar, nanti kita akan jawab nis kamu, atau apa yang bisa kamu optimalkan. dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga membantu, semoga memberikan wawasan baru. Dan kalau kamu suka dengan video-video di channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. selamat menikmati.